Pada saat itu, pengalaman pertama kerja gue tuh di salah satu FMCG di Alam Sutra gitu. Nah, gue di sana masuknya as a management training marketing. Di sana gue belajar banyak sih sebenarnya. Mulai dari marketing yang offline, yang tradisional, ataupun marketing yang pada saat itu sih, tahun 2019 gitu, itu mungkin bisa dibilang baru kali ya. Gue nyobain tuh dari bikin event, terus bikin event-event offline kayak gimana, bikin boot, bikin panggung kayak gimana, sampai pada waktu itu, di momen digital marketingnya, itu gue pertama banget itu dikasih campaign, atau dikasih apa ya, kasih tugas gitu sama atasan gue buat nge-handle salah satu campaign brand skincare. Nah, si skincare ini tuh ngadain campaign buat ngundang KOL gitu, atau nge-vite KOL, nanya red card-nya berapa, terus per IG post-nya berapa, per story-nya berapa. Nah, pada waktu itu sih sebenarnya yang cukup familiar tuh cuman di Instagram doang gitu. Nggak ada namanya TikTok-nya, cuman YouTube sama Instagram doang lah. Nah, di sana deh, mulai tau kalau, oh ada ya gitu, kayak pekerjaan kayak gini yang emang khusus banget gitu di digital marketing, digital marketingnya tuh lebih dalam lagi tuh ada ngurus-ngurus KOL gitu, ngurus selebgram gitu. Pada waktu itu cukup lama juga gitu sampai di sana, mungkin banyak lah pengalaman-pengalaman di digital marketing khususnya KOL gitu. Tapi pada waktu itu jujur belum terlalu mendalami digital marketing, karena cuman tau KOL doang gitu, cuman tau selebgram doang gitu. Ditambah lagi, gue tau pada waktu itu cuman hanya prakteknya doang gitu. Harusnya kan mungkin ada materinya lah, misalkan tertulisnya tuh selebgram kayak gimana, influencer kayak gimana, retret selebgram tuh kayak gimana, itu tuh jujur pada waktu itu masih abu-abu gitu. Setelah keluar dari perusahaan itu, gue mulai deh bikin bisnis lah, bisnis kecil-kecilan lah sama temen gue gitu. Pada waktu itu lumayan bertumbuh sih bisnisnya gitu. Cuman pada waktu itu momennya tuh pas banget sama corona. Yaudah lah gitu, karena bisnis gue pada waktu itu. Baru banget tumbuh, terus coronanya dateng, ya akhirnya mau gak mau gue harus tutup deh gitu, si bisnis gue gitu. Beberapa sering sih ngikut webinar-webinar gratisan gitu. Kayak digital marketing tuh kayak gimana, terus bikin konten yang menarik kayak gimana, itu tuh sebenarnya buat dipraktekin buat ke official account bisnis gue gitu pada waktu itu. Karena corona tutup, yaudah lah, tapi tetep gue lanjut gitu. Buat belajar digital marketing tuh keseluruhan kayak gimana. Nah pada waktu itu gue menyadari kalau misalkan, ternyata digital marketing tuh gak cuman QL doang, gak cuman selebram doang gitu. Taunya ada SEO, ada bikin social media spesialis kayak gimana, ada konten kreator kayak gimana gitu. Yaudah lah, pada waktu itu mulai deh gue iseng-iseng lah kayak, follow akun TikTok yang lumayan cukup ada dagingnya gitu. Dalam dagingnya tuh si konten kreatornya ngejelasin gimana sih cara bikin konten yang baik kayak gimana, footage-nya tuh kayak gimana, terus cara ngambil gambarnya kayak gimana, kayak gitu lah intinya tentang bagaimana bikin konten yang baik gitu dan benar gitu. Terus enak dilihat gitu. Sampai pada saat itu ada satu boot game gitu, namanya Purwadika gitu. Yang pada waktu itu, sebenernya gue iseng sih, itu tuh si Purwadika ini ngadain satu event yang menurut gue cukup menarik gitu. Purwadika X Tokopedia gitu. Kayak ini apaan gitu Purwadika X Tokopedia. Pas gue klik gitu, oh ternyata ada beasiswa nih, lumayan gitu 50% yang biasanya pada waktu itu bisa dibilang menurut gue cukup mahal sih, belasan juta gitu pada waktu itu. Saratnya sih cukup mudah sih pada waktu itu sebenernya. Tahap pertama bikin SI, terus tahap kedua kayak tes gitu lah, tes psikotest kayak gimana, dan ketiga pengumuman gitu. Nah pada tahap satu itu yaudahlah gue iseng, gue cerita kayak gimana, digital marketing kayak gimana, minat gue seberapa besar sih di digital marketing kayak gimana, sampai keinginan gue nih buat masuk ke digital marketing tuh kayak gimana. Sampai itu tahap satu pertama lulus gitu. Tahap kedua yaudah seperti biasa sih kayak tes psikotest kayak gimana pada waktu itu. Terus tahap ketiga lulus gitu pada waktu itu, dan lumayan cukup membahagiakan sih pada waktu itu. Nah pas tahap tiga itu ada kendala sih dari gue sendiri. Udah dapet nih harga yang didiskon, cuman pada waktu itu dari gue sendiri belum dapet uang buat atau dana si budget buat bayar si Purwadika ini gitu. Akhirnya gue paksain pinjem ke orang tua, terus pinjem ke temen, sampai paket tabungan gue sendiri lah. Dan pada waktu itu bisa dibilang cukup lah buat bayar Purwadika ini gitu. Nothing tulus yaudahlah bayar aja gitu. Tapi nothing tulus pun sebelumnya gue udah riset dulu nih kayak, Purwadika tuh kayak gimana sih gitu. Terus digital marketing kayak gimana, terus apa sih yang bakal gue pelajarin ke depannya tuh kayak gimana gitu. Apakah gue bakalan belajar social media spesialis atau SEO atau apa gitu. Nah pada waktu itu, karena menurut gue sih ilmu yang gue dapet di perusahaan sebelumnya tuh, cuman prakteknya doang lah. Terus gue pengen teorinya tuh kayak gimana sih gitu. Terus secara keseluruhan digital marketing tuh kayak gimana gitu. Gue gak bisa ngenalin cuman si QOL doang nih gitu. Itu pun cuman praktek doang gitu. 2021 awal gitu. Itu gue mulai buat belajar ya. Sorry, belajar di Purwadika itu. Itu pun sistemnya online sih gitu. Karena kalau offline, jujur dari gue sendiri gak bisa gitu. Buat harus datang ke tempat offline. Dan karena pada waktu itu emang corona juga sih. Emang gak memungkinkan juga gitu. Jadi pada waktu itu gue online belajar gitu. Cuman mungkin seminggu sekali gitu. Tapi materinya menurut gue cukup lengkap sih. Dan pada waktu itu gue gak mengandalkan si Purwadika doang gitu. Gue gak mengandalkan materi Purwadika gitu. Gue nambah juga. Misalkan ngepoin akun TikTok lain. Terus yang mungkin bermanfaat. Terus akun YouTube lain juga. Terus sesekali juga ya. Kalau ada webinar gratis ya gue ikut gitu. Iseng-iseng gitu. Kenapa? Karena pengen nambah wawasan aja sih gitu. Nah pas pertengahan gue belajar di Purwadika. Gue dapet banyak tantangan. Dapet banyak ilmu. Dapet banyak teori. Yang sebelumnya gue gak tau juga sih gitu. Gue terus belajar gitu. Berapa bulan sampai pada saat itu ada final project gitu. Yang menurut gue cukup menarik sih. Kenapa menarik? Karena menurut gue dengan kelompok gue yang lima orang gitu. Gue dan teman-teman gue tuh ditugasin buat ngurus salah satu official account Instagram atau Facebooknya. Itu Astradehatsu gitu. Jadi Astradehatsu cabang Surabaya gitu. Kendalanya cukup banyak gitu. Pertama emang karena dari segi desain kurang oke gitu. Kurang menarik lah. Jadi tugas pertama itu ya gue sama teman-teman harus bikin gimana sih. Bikin si akun ini menarik gitu. E-catching lah gitu istilahnya gitu. Enak-enak dilihat juga gitu. Terus kedua konten kebanyakan di Instagramnya pada waktu itu tuh bisa dibilang hard selling lah gitu. Banyak banget gitu kontennya. Yang menginformasikan kayak cicilan berapa persen berapa bulan gitu harga sekian 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 gitu. Terus bonus DP. Karena gue udah belajar gimana cara bikin konten yang baik. Jadi di akun Instagram itu harusnya si official akunnya sendiri lebih beri bobot lah. Konten-kontennya gitu berbobot dalam artian bisa ngasih tips-tips bagaimana cara menerawat mobil dengan baik gitu. Terus akunnya mungkin ada giveaway yang bisa banget menarik banyak orang gitu. Terus yang ketiga pada waktu itu karena di bio-nya sendiri, di bio-nya yang dibawa itu bisa dibilang kacak-kacakan lah gitu kurang menarik. Nah pada waktu itu gue sama temen-temen yaudah deh karena masalahnya atau kendalanya udah ketemu yaudah kita belajar sekaligus praktek juga gimana nih. Gimana sih caranya mempraktekkan apa yang kita dapat di Purwadika gitu. Nah setelah lulus dari Purwadika, gue tetap sih masukin lamaran sesuai dengan jurusan dan minat gue gitu. Gue pada waktu itu banyak sih masukin-masukin lamaran dari sosial media spesialis, terus konten kreator, terus QOL juga. Kenapa gue tekanin QOL karena pada sebelum gue join Purwadika, gue ada pengalaman di QOL spesialis gitu. Dan pada waktu itu sebelum lulus, malah sebelum lulus Purwadika, gue sebenarnya udah dapet pekerjaan gitu pada waktu itu. Jadi hamin tujuh, mungkin hamin tujuh sebelum sidang Purwadika gitu, sebelum ujian Purwadika, gue udah keterima di salah satu perusahaan alat-alat rumah tangga gitu. Nah disana tugas gue sama sih gitu, seperti kerjaan gue sebelumnya di FMCD yang pertama gue ceritain gitu. Itu ngurus-ngurus telegram gitu, ngurus-ngurus telegram dari A sampai Z gitu. Dari A sendiri dalam artian gue harus memahami brand DNA-nya tuh kayak gimana gitu. Target audiensnya siapa, terus fungsi produknya kayak gimana, terus harganya berapa gitu. Nah setelah gue paham produknya kayak gimana, baru deh tugas gue buat mencari gitu list-list nama QOL yang kira-kira cocok nih buat si, si produk ini gitu. Tapi gue disana gak bisa nyari sepuasnya nama-nama QOL, kenapa? Karena balik lagi gue harus menyesuaikan dengan budget yang perusahaan kasih gitu pada waktu itu. Setelah itu, setelah gue lulus, baru deh gue cabut ke Jakarta itu, terus kerja di perusahaan yang gue sebutin perusahaan gitu. Nah sekarang gue bekerja di salah satu agensi di Jakarta Selatan gitu. Di agensi gue ini sama seperti perusahaan sebelumnya, gue disini punya job desk buat ngurus-ngurus QOL gitu, ngurus-ngurus telegram gitu. Brand yang gue handle sekarang skincare yang mungkin bisa dibilang cukup terkenal lah di Indonesia gitu. Kerjaan gue sama seperti sebelumnya gitu. Gue harus memahami karakter si produknya tuh kayak gimana, gue harus memahami brandnya itu sendiri kayak gimana, pengennya kayak gimana gitu. Terus gue juga disini harus mencari list-list QOL, mencari nama-nama QOL yang sesuai nih dengan karakter brandnya sendiri. Tapi karena brandnya ini skincare gitu, brandnya ini adalah dihususkan buat kaum perempuan gitu. Jadi menurut gue sih agak menantang sih. Kenapa menantang? Karena balik lagi gue sendiri cowok gitu. Gue harus menyesuaikan nih, gue harus di baratnya tuh gue harus mencoba nih, gue harus mencoba sih skincarenya tuh kayak gimana gitu. Walaupun itu buat cewek gitu. Tapi gue sendiri harus memahami nih komposisi skincarenya kayak gimana, terus fungsi skincarenya kayak gimana, sampai skincarenya tuh dibuat buat siapa sih? Buat perempuan dalam umur 20 sampai sekian, atau malah banyak banget gitu. Sekarang di pelayan gue tuh skincarenya tuh berbagai macam kangen sebenernya. Ada yang dari muda banget gitu, dan ada matian dari anak asema juga ada. Terus sampai yang buat anti-aging juga ada, buat menolak penuaan gitu lah. Gue sekarang enjoy sih kerja di perusahaan ini. Kenapa bisa dibilang enjoy? Karena gue bisa berkenalan dengan banyak selebgram, dengan banyak influencer gitu. Gue juga harus memahami karakter mereka masing-masing gitu. Gue harus tahu gimana caranya komunikasi dengan selebgram A, selebgram B, selebgram C gitu. Gue juga tahu nih karakter mereka, oh ternyata mereka tuh agak kasar ya. Oh mereka tuh ternyata agak oke ya di belakangnya gitu. Ternyata mereka sebenarnya suka produk ini ya gitu, daripada itu. Mostly agency itu kerjanya fleksibel sih. Fleksibel dalam artian lu bisa kerja dimanapun, lu bisa kerja kapanpun, asal kerjaan lu beres. Udah itu aja sih. Kalau misalkan kantor yang dalam artian terjadi konvensional itu ya lu harus masuk Senin sampai Jumat. Jam 8 masuk, jam 5 pulang, udah that's it gitu. Seperti itu. Nah kalau agency mostly sih agak fleksibel sih waktunya. Gue mungkin disini mau share pengalaman aja sih. Kalau misalkan ada dari lu nih yang mungkin iseng gitu. Atau misalkan tiba-tiba dapet info scholarship gitu. Tapi scholarshipnya itu lu ngerasa kayaknya gue cocok deh. Kayaknya persyaratannya cukup mudah gitu. Lu gak perlu tufel, lu gak perlu bisa bahasa Inggris, lu gak perlu bisa bahasa Jepang. Kayak gue tadi gitu. Misalkan lu cuma perlu bikin essay doang gitu. Kalau menurut gue sih lu harus coba aja sih itu. Nothing tulus lah kalau lu dapet. Ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Mungkin dari gue juga gitu sih dulu. Gue sebenernya cuma iseng-iseng doang sih. Gue gak terlalu ngarep dapet diskon ini. Gue pada waktu itu gak punya duit juga sebenernya gitu. Tapi yaudahlah coba-coba aja dulu gitu. Gue bikin essay gitu. Gue masuk-masukin data-data gimana yaudahlah iseng aja intinya gitu. Eh taunya dapet deh gitu. Dapet si beasiswa ini dan sangat bermanfaat menurut gue gitu. Sangat bermanfaat di dunia yang sekarang gitu. Nah menurut gue di dalam rating sekarang peluangannya lebih besar sih. Lebih gede juga, lebih bisa kepake juga. Kenapa gue bisa ngebilang gitu. Satu-satunya alasan yang bisa bikin gue berani bilang gitu. Karena sebelumnya itu karena ada corona gitu. Itu yang memaksa manusia, memaksa semua perusahaan buat mengubah cara mereka. Merubah cara pemasaran mereka dari marketing tradisional ke digital marketing gitu. Sekarang nih karena emang momennya eranya digital marketing. Momennya TikTok, momennya Instagram, momennya Cita Fashion Week gitu. Itu gak peduli lo mau umur muda, lo mau umur 30, lo mau umur 40 gitu. Even kalo lo umur lo 40 gitu. Kalo misalkan lo punya bisnis atau punya kelontong atau punya toko baju. Lo bisa memanfaatkan digital ini seminima deh. Lo bikin akun Instagram gitu. Nah akun Instagram itu lo bisa upload foto-foto produk lo. Foto-foto konten lo kayak gimana. Foto-foto baju lo gitu. Kayak gimana kalo lo jualan baju gitu. Atau misalkan lo jualan mobil gitu. Lo jualan mobil bekas yaudah gitu. Lo bikin aja akun TikTok gitu. Terus lo bikin deh konten yang bermanfaat gitu. Kayak misalkan cara memperbaiki mobil yang bener kayak gimana. Cara ganti ban kayak gimana. Itu tuh bermanfaat gitu. Nah disela-sela itu lo bisa sisipkan deh gitu. Dagangan lo gitu. Lo disisipkan mobil bekas lo gitu. Nah menurut gue itu lo bisa manfaatin banget gitu. Tinggal kemauan sama kreatif lo nih yang harus biasa gitu. Gimana caranya bikin konten yang bermanfaat. Plus lo bisa bikin konten yang menarik juga gitu. Kalo misalkan lo gak punya duit sama sekali. Gue saranin lo kalo akun-akun yang bermanfaat atau yang bisa nambah wawasan lo di digital marketing gitu. Sekarang pasti banyak deh webinar-webinar gratis gitu. Gak hanya di bootcamp A doang gitu. Tapi di bootcamp B, di bootcamp C. Itu pasti ada webinar-webinar gratis gitu. Kayak share-share ilmu gratis kayak gimana gitu. Halo nama gue Riza Molana. Gue lulusan online Job Connector Digital Marketingnya Purwadika. Gue sekarang bekerja sebagai QIH spesialis di grup M. And this is my alumni story. Sub indo by broth3rmax